Nggak doang tuh, yang enggak, enggak mau makan. Kuasa Tante. Kuasa Tante. Kuasa Tante. Kuasa Tante. Kuasa Tante. Kuasa Tante. Hello Ripple People, balik lagi kita di Ripple Effect Podcast. Oke. Ayo dong jangan lemes dong, ayo dong dong. Oke nih, hari ini nih gue kedatangan satu band yang menurut gue berpotensi banget untuk bisa menjadi besar. Karena dia mengkombine antara alat musik yang elektroniknya tuh menggunakan alat-alat yang gue aja ngeliatnya ribet. Dia bisa menjadi suatu musik yang indah. Mari kita sambut Coltrane. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, udah pada makan? Makan di terpaksa? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah untuk acara siraman rohani hari ini. Sudah. Sudah. Gue kebawakan dia. Sudah. 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 Oke. Kita konsen. Ripple Effect Podcast. Oke sekarang kita pertama-tama nih biar kalian juga lebih intim. Kita pengen tau nih. Untuk band-band ini nih personil ya tuh. Gila. Apa tuh? Ya kenapa. Ayo boleh perkenalan dulu dari yang paling ujung? Iya. Gue Ray. Ezik. Sebagai drummer di Coltrane. Ah bohong lu gue gak liat nomen. Yang bener dong. Drummer deh. Drummer. Oke. Gue Torik. Ngemegang gitar di Coltrane. Frontman. Oh Frontman. Frontman juga sekali. Abis. Tapi gue ngeliat kalian tuh karakternya Frontman semua. Dan kalian kalau main tuh sejajar gitu. Kalau ada cap di belakang. Lu di depan gak sekali tapi gak ada belakang gitu. Ya. Yang cewek sendiri nih. Akhirnya podcast gue ada cewek. Oh tadi ini cowok semua ya? Eh ada nih yang cewek. Ada yang pertama. Cuma ya. Ya. Ya gue Fashyati. Gue vokal. Biasanya dipanggil. Apa aja gak apa-apa. Fashyati. Yati. Enggak lah. Jangan. Dila Dila. Dila. Oke. Dua boy. Di bus. Boy? Ini boy temen gue kok kurus ya? Boy William. Yop. 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 Gue tau lagi. Yop. Yop kok kurus ya? Ya boleh. Ya gue Iqbal di Megang Kiss sama Flood. Ini anak gue ngefans banget nih. Anse. Dia kakak Drew. Kakak Drew ngefans banget sama dia. Oke untuk awalnya. Gue pengen tau nih dari kalian nih. Dan juga Ripple People pasti juga pengen tau. History dari band kalian ini terbentuknya Coltrane. Itu gimana sih? Terbentuk. Gila. Gue aja lah. Mau gue aja gak? Oh iya. Boleh. Bisa tuh kayaknya. Bisa banget. Jadi awal mulai terbentuk Coltrane itu. Pertama gue sama Dila nih si Hasyati. Awalnya yang pengen ngebentuk Coltrane. Dan dua tahun lalu ya Dila. Tiga dong. Tiga tahun lalu ya sama sekarang ya. Dan itu juga prosesnya lumayan lama sih. Sampai ngebentuk dengan formasi yang sekarang ini. Karena dulu gue sama Dila ini untuk nyari orang agak kesulitan gitu. Yang ibaratnya. Eh siapa ya kira-kira ini yang cocok dan bisa buat di Coltrane tuh kira-kira siapa. Akhirnya ujung-ujungnya kita ini kenal dari temen-temen deket juga gitu. Kayak Boy temen SMP-nya juga. Satu sekolah nih kita. Satu sekolah. Ini juga high school. Dari SMP kalo mau ngomongin. Gue utama sih dari TK. Dari TK. Dari TK men. Lu batin gak temen-temen deket? Ya kuncinya. Anggapnya. 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 Asli nomayan. Lu untuk biar people tau gitu men. Jangan tertekan men. Cuma dia banyak makan aja. Dia juga temen TK gue sih. Kita TK satu. Tapi gue sempet cabut. Sekolah di tempat lain. Mungkin kalo kita latin di rumah dia nyokapnya juga. Ayo makan, makan gitu sih. Jadi ngaruh ke badan kayaknya. Naga doang tuh. Yang enggak. Enggak ngomong makan. Kuasa tante. Oke akhirnya ketemu tuh ya. Dan Cirei kebetulan temen kampusnya si Iqbal. Tapi kalian satu kampus apa enggak? Enggak beda. Kalo Jilan gue udah tau nih. Kampusnya dia tuh ngelahirin banyak band yang menurut gue. Band-band keren ya. Band-band keren. Tapi beda kampus ya. Ini dia sama. Gue sama. Dia sama. Ini beda nih beda. Dimana? Boleh lho sebut nama Universitas? Oh di Jakarta Timur. Oh di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Di JT. Oke terus akhirnya kalian bertemu tuh. Temu dan nyatuin pemikiran dulu kayak. Ya ini kita. Kalo Trins nih mau bikin band. Ya biar ada tau bikin genre trip hop. Cuman ternyata kalo misalkan dari segi genre tersebut trip hop. Terlalu sempit banget mungkin. Dan kita emang dari situ pengen ngelebarin lagi nih. Gimana caranya ya kita bikin karya juga. Dan nyambung akan yang namanya sebuah. Di film juga gitu. Karena kita pengen bikin musik. Tapi gimana caranya nih musik kita juga dipake di film-film. Scoring lah ya. Scoring juga. Scoring gitu. Banyak tuh duitnya. Scoring duitnya banyak. Daripada rumah gung sekali gitu. Scoring gue ya. Jadi yang mau bikin film please hubungin Coltrane. Bisa banget. Itu yang kita lagi cari sekarang. Harganya masih cincel. Gitu ke orang lombi. Oke berarti kalian memproklamasikan bahwa kalian ini genre-nya sebenernya trip hop. Trip hop betul. Tapi gue trip hop itu gak terlalu ngedigging. Tapi gue tuh ngefans banget sama satu band trip hop. Fortis Head. Dan gue melihat kalian cukup merepresentasikan. Ya bisa gue bilang bukannya ya. Kalau kita sama dengan apa yang kita idol itu kan bukan suatu hal yang salah. Iya. Tapi dari warna dari apapun itu kan gak berbeda. Tapi bener. Maksudnya ada sentuhan Fortis Headnya? Ada. Karena emang ya itu sih dari awal sebelum ngebentuk band trip hop itu ya kita influence-nya. Portis Head, Massive Attack juga. Dan juga ada band Indonesia juga yang kita fans juga tuh kayak Everybody Love, Irene gitu. Oh iya. Stars and Rabbit tuh trip hop gak sih bukan ya? Dream pop. Gua suka banget kan? Gua dapet bucurannya. Belda. Ya mungkin untuk Stars and Rabbit juga kalau misalnya mau untuk collab. Sangat terbuka. Coltrain yang terbuka. Belaku masih kayak Coltrain yang terbuka gitu. No tapi Stars and Rabbit uniquenessnya gokil sih. Gokil. Iya. Oke berarti setelah kalian berjumpa dari temen dari kecil akhirnya mempunyai selera musik yang sama, taste-nya sama akhirnya membentuk satu band namanya Coltrain. Sedangkan kalau Coltrain sendiri nih artinya tuh apa sih? Ada deep meaningnya atau apa cuman suatu nama atau? Sebenernya gak no meaning sih lebih kayak perpaduan dari John Coltrain dengan albumnya ya Bluetrain segitu. Sebenernya waktu itu pengen ngambil Coltrain, John Coltrain belakangnya cuman terlalu apa ya kayak menyerempet dan terlalu apa ya Boy. Takutnya malah. Malah jadi. Bukan nama baru. Nama baru dan akhirnya gimana caranya dari kita tuh kita seneng nih dengan penyebutan Coltrain tapi dengan kalimat yang berbeda. Akhirnya kita ngambil nama Col dan perpaduan sama si albumnya si John Coltrain itu Bluetrain jadi Coltrain. Coltrain. Cadas men tuh dan Coltrain. Dan kadang orang mikir, wah ini musik ke jazz. Gak juga sih. Jauh dari jazz. Tapi maksud gue jazz itu kan lumayan universal. Bener bener bener. Kita ngobrol gini bukan berarti kita ngerti musik banget cuman emang kita sotoy aja. Iya sotoy. Lebih ke sotoy aja sih. Karena kan kita beropini pribadi boleh ya boleh. Maksudnya jazz juga universal. Bisa dibilang musik yang kalian juga dengan, tadi gue ada satu lagu yang gue dengar ada perubahan ketukan. Dari 4 per 4 masuk ke 3 per 4. Nah itu kan sebenernya basicnya dari jazz adalah bikin ribet otak. Sebenernya kan? Iya. Cuman makanya ada untuk meringankan- meringankan gitu kan akhirnya ada cabang-cabang yang lain gitu. Iya betul. Oke. Tadi mungkin secara garis besar dari Coltrain nya. Sekarang gue pengen ngedihim dari kalian masing-masing nih. Coltrain terbentuk walaupun kayak tadi yang kita udah bahas bahwa Portis Head atau apa. Tapi pasti musik Coltrain itu sendiri itu sudah terbentuk. Itu karena warna kalian masing-masing itu kalian taro gitu ya. Nah gue pengen tau sih kalian masing-masing nih personal idol nya tuh siapa sih? Influencenya tuh siapa boleh dari siapa? Dari siapa? Dari ini. Dari apa? Dari apa? Sampai kita jalan pun definisi trip hop itu apa juga belum paham. Cuman kalo idol ya. Belakangan sih. Kalo sering dengerin musik-musik yang justru gue jauh dari musik Coltrain. Oh ya? Lebih yang adem gitu misalnya. Apa? Minim distortion yang gitu-gitu sih. Apa contoh? Ya sias satu nama band gitu. Atau lima atau lima belas dua puluh ya. Contohnya panjang ya. Kalo gue basicnya sih. Dulu lebih ke vokal. Ikut vokal-vokal group atau apa gitu kan. Terus nge-band pun ya. Lebih mungkin mocha. Kalo di Indo mocha dengerin. Terus cardigans gitu kan. Berarti yang agak. Sebenernya kayak mocha gitu kita bilangnya apa ya? Pop. Pop. Ya real pop. Tapi klasik pop gitu gak sih? Iya. Gue ngerasanya sih gitu. Kalo gue pribadi ngerasanya mocha kayak klasik pop. Pop sih gitu kan. Kayak Indonesia kalo misalnya Indonesia tuh dulu punya pop kreatif. Pop kreatif. Gatau tuh. Baru-baru. Tahun 80an itu Indonesia itu masuk dan came up dengan nama ada satu genre nama pop kreatif. Pop kreatif. Itu jaman-jamannya kayak Krisho keluar. Terus kayak zamannya Faris RM. Dia keramaannya Putra. Itu kita menyebutnya pop kreatif juga. Dan itu tuh menurut gue ya. Apa yang terjadi sama musik-musik sekarang itu kayak. Pengaruh dari situ. Pengaruh juga. Ini salah satunya juga dari kecil gue. Apa Krisho. Terus. Ya band-band pop yang lainnya lah gitu. Terus. Fina. Ya Fina Paduinata. Terus paling pas kuliah dengerin awal white shoes. Awal SMA tuh white shoes. Kalo di Indo ya. Banyak kayak referensi di Indo sih. Terus. Ya lu cinta dalem negeri gitu ya. Terus. Sempet direkomendasiin sama si Boy. Lu dengerin deh nih. Lu mirip-mirip white shoes katanya sih gitu. Cuman pas gue dengerin beda. Pas tahun 2015. Danila gitu kan. Ya yang sekarang udah lebih elektrik. Ya kalo dulu itu ya. Dulu agak danila. Danila tuh jazz ya dia. Dulu sih awalnya jazz. Sempet ngebantuin juga kalo masalahin hitball. Oh sempet ngebantuin apa? Gitar? Ya suka dateng nonton geeksnya. Terus gitu-gitu doang sih. Main float juga pernah tuh deh. Promosi lah. Itu sih. Boleh loh. Lu kalo ada yang udah promosiin silahkan loh. Maksudnya ini. Ya malu-malu dia. Jangan malu-malu loh. Cuman nih ripple people tuh orangnya baik-baik loh. Dari situ sih. Terus suka nonton geeks. 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 Barulah. Ya kalo referensi. Ya idola salah satu mungkin Danila juga gitu. Jadi. Cuman dari situ jadi kayak pengen nge-band. Gue bikin band di kampus. Terus. Cuman ya masih lingkup kampus. Ya gitu-gitu aja gitu. Ya insya Allah jalan juga gitu. Terus sih. Ben lu gak cuman satu. Ceren. Kompor. Lu harus pintar-pintar maju waktu loh. Harus. Kadang lututu yang bikin band kecah. Iya. Gue suju. Gue suju. Kecemburan sosial lu pasti ada. Belum aja. Ada kesempatannya gini kan. Ngeri kayak gini. Kok lu lebih menilai. Iya. Kok lu mainnya lebih nge-soulful nge-soulful nge-soul. Gakak. Gakak. Tapi sejauh ini dia lumayan bisa bagi waktu sih. Sip. Tapi kadang gue suruh. Tapi kalo misalkan Quattrins lu harus utamakan. Quattrins siapa? Oke siapa. Oke siapa. Jadi tolong band yang lain ngalah. Maaf ya. Maaf ya. Gitu sih. Udah terus. Yaudah idola sih. Paling kalo di luar. Eh gue dari dulu suka banget sama Boys to Men. Wah itu so lovely kan. Boys to Men itu. Itu tuh puberitas namanya. Dari Boys to Men. Ya kan? Transisi. Puberitas tuh. Lagi doyan-doyan ya. Apa aja boleh. Oke next Yob. Gimana Yob? Gue adalah. Ini sih sebenernya. Gue. Gue juga dengerin. Forty Set. Gitu. Gue adalah. Orang yang die hard gitu. Die hard banget sama Forty Set. Sama massive attack. Band-band dari Bristol tuh kayak. Ya gue dengerin banget aja gitu. Terus selain mereka siapa ya. Bior kali. Gue kadang rada melenceng gitu dari. Tapi ngantem waktu Bior kemain kesini? Gue malah baru tau. Serius Bior pernah kesini. Dia pernah kesini. Waktu dia. Pas. Luar album yang declare independence tuh. Oh iya. Dia manggung pake indian-indian gitu. Disini. Pas gue liat pertama panggungnya. Kok standar banget ya panggungnya. Cuman kayak ada. Dia kayak. Indian-indian gitu. Terus tiba-tiba pas. Mulai concertnya. Ada. Larisan penari indian gitu. Jok-jok. Kayak Agnez Monika. Jok-jok. Tapi ini. Kayak keren. Agnez Monika juga keren. Keren sih. Jok-jok. Terus. Lamping yang lagi mereka main lightning. Ternyata spotlight. Terus itu pertama kali Bior bawa alat namanya reactable. Nah itu gue juga baru denger. Nah reactable itu ada satu alat. Dia cuman kayak kotak-kotak gitu. Dan itu ada kayak. Mungkin gue bilangnya kayak kaca gitu. Nanti. Nanti. Dia nyala. Kotaknya tuh ditarun. Dia bentuk satu frekuensi gelombang. Hmmmm. Tadi masukin satu lagi kotak. Hmmmm. Terus suara lagi. Hmmmm. Berarti kayak teremin gitu. Kurang lebih kayak teremin juga ya. Cuman ini yang. Mungkin lebih analognya. Analog. Itu kan udah digitalnya gitu. Yang ada kadang bikin pasir kebentuk apa gitu-gitu gak sih? Itu kayaknya. Reflection glass. Waduh. Gitu. Salah berarti. Keren. Gak masalah. Kita gak pernah salah. Keren. Oke. Dila. Gimana Dil? Halo lo? Ya. Gue mau udah jelas yang pertama Mbak Elda. Star Star Rabbit lah. Itu dari gue belum bikin band trip hop. Masih jaman gue rock n roll. Itu juga gue udah Mbak Elda banget. Garis keras. Terus baru pas. Diajak Matoy bikin trip hop. Gue baru mulai. Kenceng dengerin Lana Del Rey sama Billie Eilish sih gue. Lebih ketiga itu doang. Lana Del Rey sama Billie Eilish. Mereka berbeda tapi sejenis ya. Iya. Bisa di bilang gitu sih. Agar bandang merahnya mungkin beberapa karya mereka ya ada yang unsur. Ada trip hop-trip hopnya. Sama mereka sama-sama menjual dirinya gitu. Betul. Minati kata. Oh iya. Menjual diri dimana dulu. Katanya tapi gue gak tau ya. Kita yuk. Gila sih. Gila sih. Gila sih. Ya jangan tarik. Sama gue juga ngedengerin 47 massive attack juga. Taman gue lebih ke solo karir yang kayak apa ya. Kayak Tom Waits gitu gitu gitu. Gue suka banget lagunya Tom Waits tuh ada heart attack and vine. Ya. Lire, lire, put your pants on fire. Sama di lagunya. Kalau gue gak tau nih. Gue kurang di king lagu nih. Sebenernya kalo untuk trip hop sendiri bukan untuk yang daily gue dengerin trip hop. Karena lumayan apa ya. Menguras tenaga buat gue kalo dengerin trip hop. Dan. Gloomy ya. Agak gloomy dan. Gloomy. Trip hop tuh buat gue ada timingnya sendiri ketika gue butuh dengerin lagu itu. Dan untuk daily sih lebih kayak. Ya itu tadi kayak solo kayak Tom Waits. Atau kayak Leonard Cahan. David Bowie. Ya Elton John gitu-gitu aja sih. Lebih ke yang solo bener-bener yang nyanyi aja. Selera musik lu tuh lebih ke 70s gitu ya. Ya gitu. Yang lebih lirikan tentang cinta-cintaan mungkin. Ya mungkin cinta in a different way. Kalo David Bowie gue ngeliatnya emang keliatan simple. Tapi kalo kita di king David Bowie lebih dalam tuh. Agak scary gitu. Bener. Ya kan? Ya dengan bapak drummer gimana bapak? Ya kalo gue emang jujur. Dari awalnya gitari sebenernya. Oh gitu? Ya. Jadi. Dulu dengerinnya kalo misalkan. Apa namanya? Artis-artis gitu. Gue dengerinnya kayak. John Mayer. Baby. Blus-blusan ya. Oh lu suka blues? Iya. Nice man. Nah pas di kuliah gue masuk tahun 2014 itu. Dikenalnya main drum. Pertama kali. Disuruh main drum lah gue. Akhirnya gue main drum. Yaudah main drum. Setelah itu barulah kenal Iqbal. Gue diajak Coltrace. Nah jujur aja untuk trip hop gue baru denger. Pas di ketemu mereka inilah gue baru denger musik trip hop itu kayak gimana. Nah untuk influencer nya. Dia sempet ngasih yang Yusef Dayes. Dia pernah collab sama Tomis. Nah itu yang gue dengerin sampe sekarang tuh itu. Maksudnya gue juga perlu belajar dong. Untuk beatnya. Untuk kentukannya itu gimana. Trip hop, hip hop. Tapi trip hop itu. Menurut gue main drum itu. Itu puas banget lah. Kalo trip hop kan. Beatnya singkopnya. Terusnya laybacknya tuh kayak. Lu mukul cymbal itu kan. Tempo nya. Tempo. Tempo. Barang lebih ya. Ya beat-beat hip hop juga mungkin. Cuman di link namanya. Tempo nya di down tempo. Iya sih emang. Gue kalo melihat trip hop main drum gitu. Tapi jarang sih kayak trip hop yang berformat band itu. Menurut gue jarang. Kalo kayak everything but the girl itu termasuk trip hop gak sih? Termasuk mungkin ya. Dia mungkin kayak broadcast kayak ya? Iya kayak broadcast. Aku gatau itu namanya. Nah kalo Massive Attack nih. Gue kan gatau tau ya. Massive Attack itu DJ apa? Mereka live performance pake drum. DJ sih itu mereka. Iya DJ. Sampling-sampling juga gitu. Gue juga cukup suka sama satu lagunya. Massive yang inertia creep. Iya. Itu yang State of Bengal remix tuh. Iya. Itu juga buat gue kalo abis. Melakukan sesuatu yang bikin otak gue relax. Terusnya gue mau menuju tidur. Gue denger lagu itu ada mau tidurnya sama dek-dekannya masih ada. Iya. Iya. Maksud gue gitu. Iya. Yang ngerti-ngerti aja gitu. Oke. Jadi itu kita berbicara lebih general. Sekarang gue mau lebih detail lagi nih. Kalian buat musik itu pasti kan selain membuat nada dan kesenangan untuk pribadi. Ada lirik di dalam itu. Nah di band kalian ini yang biasa bikin lirik siapa? Puh. Oke. Dalam lu membuat lirik itu lu ada menyampaikan suatu pesan. Atau nggak movement apa sih. Pergerakan apa yang lu mau. Supaya biar ripple people ini ngerti nih. Biar orang yang mendengarkan lu itu pengen. Yang, wah oh maksud dari lagunya tuh gini. Ih itu lagu mau bantu gue loh. Oh itu lagu mau bantu gue tenang. Ih lagu gue banget nih. Sebenernya kalo untuk tujuan kesana nggak ada ya. Gue lebih kayak, ya gue lagi ngerasain apa. Terus yaudah ketulis aja kayak gitu. Jadi kayak gue lebih berharap orang-orang yang denger tuh lebih kayak ya. Kalo lu merasa relate ya udah bagus. Kalo nggak juga ya gapapa. Gue bikin aja. Tapi mostly about what? The lirik. Tentang apa ya. Tentang kedarkan hidup gue lah. Misalkan broken heart. The other side of you. Oke. Berarti itu sesuatu yang lu alamin pribadi. Dimana lirik itu pasti kan lu juga pada saat menciptakan lagu itu lu denger musiknya. Musiknya dulu berarti kan. Tercipta baru lu denger musiknya. Oh ini liriknya enaknya gue bikin gini. Kalo gue nggak, gue nulis aja. Nulis. Oh ntar baru lu bagi ke mereka. Gue ada lirik ini selalu gitu. Karena gue bukan tipikal yang bisa bikin musik gitu loh bang. Ya kalian berarti memang trip hop banget men. Trip hop abis. Soalnya barat banget gitu kan. Soalnya jarang men. Kayak musisi-musisi itu kalo gue jarang yang menciptakan lagu itu dari lirik. Dulu. Biasanya kalian kalo band kan jam session gitu. Bener. Ya kan. Nah ya berarti kan kalo. Itu sebenernya tujuan gue bertanya ini adalah. Gue pengen tau gitu. Seberapa kalian. Naruh jiwa kalian ke dalam musik. Karena kalo menemukan suatu nada dulu. Kalo buat gue nih. Gue nggak bukannya. Ya bukan berarti gue bener. Cuman personal opinion gue. Kalo kita menciptakan suatu musik itu. Lebih kerasa tuh kalo kita ngerti sama apa yang mau kita bawain. Jadi message nya berarti ya. Sisi gelap lu ya mungkin orang lain juga lagi mengalami hal yang sama kayak lu. Dapet spirit. Oh ternyata gak cuman gue gitu ya. Iya. Oke. Next nih kita boleh dengerin lagu lu ya. Kita punya satu sesi lagi nih. Namanya 10 second hearing. 10 second hearing itu kita dengerin lagu lu. Terus kita sambil ngobrol lagi tentang lagu ini. Oke. Please DJ. 10 menit eh 10 detik. Belum masuk ke. Baru in. Gak apa apa. Ini gue mepasin kok. Keternyata paling... Luas kan kalo lu denger musik kayak 3 per 4 gini kan kayak swing-swing. Kayak eh nani meni. Itu. Gitu Ya lu ngerti-ngerti Mohon di teman tapi nyambung Kadang-kadang kayak gue Gue juga, dulu kan gue nge-band juga dulu Bahagia banget kalo gue melihat gue lagi perform Orang yang nonton gue tuh kayak Menikmati musik Karena kan apalagi lagu kayak gini Under substance Ataupun lu gak under substance Lu denger lagu ini pasti kayak Udah, feels like your body Waving gitu Apalagi kalo cewek, kalo cewek pasti Uh, I'm sexy I'm so hot Anjir Gue gak cocok banget banget Tuhan gini susah jadi kayak lanci Oke ini kalo lagu ini Judulnya apa kalo lagu ini? All Right Ini bercerita tentang apa nih? Kalo dari lirik ya Berhubung gue yang bikin Tentang apa ya? Gue awalnya tuh bikin karena Garis besarnya sih tentang one night stand deh Oke ini yang lagi sangat amat happening saat ini Apalagi dengan aplikasi baru Betul ya? Yang tinggal swipe kanan, swipe kiru Kalian suka kalo kalian match, bertemu Ada lagi ke atas Oh ke atas apa? Super light Oh so is it? Di endorse bray Ya gak sih biar di endorse Karena ini salah satu pengguna setia Gue shock anjir Gak bukan pengguna setia Researchnya lebih dalam Oke Oke Ya jadi itu tentang one night stand lah gitu Secara generalnya maksudnya one night stand It's okay, all right, okay Ah ya udahlah oke Ya gitu Ya kurang lebih kayak gitu Oke berarti bener kan gue tadi merasa kayak Wah gitu tuh kayak Rrrr Gitu kan Ada ini ya Tapi emang sih kayak tadi tuh untuk yang synthizer nya tuh Pertama tuh Lo ambil tadi sih portisette juga kan Iya Kayak ada tuh satu lagi nih Betul Humming Humming lagi live lah Itu tapi emang ya Jarang nih untuk Menurut gue di Indonesia nih band-band yang trip hop Seperti ini nih Menurut gue tuh kayaknya bisa dihitung Pake Cari Gak tau sih kalo yang gue tau ya Karena gak Mungkin kalo yang terlalu deep Yang trip hop banget sih Tapi gue baru nemu ini sih Coltrine Karena gue juga Emang gue suka musik gitu kan Jadi gue selalu digging cari tau gitu kan Jarang banget gitu ya Oke itu kan Tadi kita berbicara mengenai Bagaimana kalian berkarya Bagaimana tentang musik kalian Sekarang kita akan berbicara lebih kepada Umumnya nih Gak cuman mengenai kalian Kita sama-sama tau ya Bahwa sekarang ini kita lagi Mengalami pandemi yang Kita sama-sama tau juga bahwa Yang menimbulkan banyak Domino efek terhadap hidup manusia gitu Gue gak bilang jelek Ada yang bagus ada yang buruk juga Tapi kalo untuk musisi Awal-awalnya Sangat jelek Festival Panggung-panggung di cafe Acara-acara geeks gitu ya Mati total Bahkan gak cuman grup band Yang bener-bener grup band Bukan section player Bukan yang regular player Mereka aja bisa kesusahan gitu Apalagi band yang Bener-bener establishment band gitu Nah itu menurut lu Pada saat itu tuh Kalian mengalami hal itu juga gak Atau Akhirnya kalian bisa keluar dari Permasalahan itu Dan kalian akhirnya Coltrane tetap bisa main sekarang Di three finger ini nih Di soul finger ini tuh gimana? Ya sangat Senang sih akhirnya Kita juga Apa ya kayak ibaratnya Sebenernya lu ada pemikiran kayak Gimana kalau ada pandemi gini Dan pandemi masih belum beres Apakah ada festival Dan ketika ada festival pun Bagaimana cara menanggapinya Lebih kayak Entah itu protokol Atau kayak gimana gitu Prokesnya gitu ya Prokesnya gitu Dan Ya makin kesini mungkin Tingkat Ketakutan Atau Level orang Mungkin udah Agak sedikit menurun mungkin Dan kita pun Alhamdulillah Memberanikan dalam Ya udahlah ini ada kesempatan Tapi dari masing-masing kita pun Punya Prokes tersebut gitu Ya tetap mematuhi Betul Protokol dari kesehatan gitu Ya walaupun Ya kita sama-sama tahu Bahwa sekarang kan Memang lagi hits banget Yang kayak Digital platform semua itu kan Kayak Digital event Gitu kan Kayak konser virtual Segala macem gitu ya Tapi memang Hal-hal yang virtual itu Rasanya kurang Jelas Yang kayak kita Nih kita sama-sama tahu ya Kalau bermusik Kita main musik di atas Kita pengen ada feedback Dari langsung gitu kan Kalau virtual kan Kadang-kadang kita main kamera Betul Kita juga bisa nyerap Energi yang loto lah Kita nyerap energi kita main Feelnya tuh berbeda lah Beda Makanya disini gue boleh branding sedikit ya Tentang Three Finger Ya boleh banget Jadi Three Finger ini Kenapa kita bisa mengeluarkan program yang namanya Solfinger Mungkin banyak platform atau enggak digital event yang ada gitu ya Saat ini atau sebelumnya Tapi Three Fingers ini mempunyai satu misi dan satu pergerakan kalau menurut gue Pergerakan yaitu Kalau mungkin ada beberapa yang udah kenal dengan orang-orang di Three Fingers Kayak Mas Jung Itu selalu berbicara mengenai kita akan membuat suatu ekosistem Kenapa kita membuat ekosistem Berarti kalau ekosistem itu kita harus pelihara Kita harus mencari sesuatu yang terdekat-dekat dulu gitu Karena gue yakin banget nih dengan adanya Euphonie session itu dengan podcast ini gitu ya Kalian juga jadi bertemu dengan band-band yang dari berbagai macam gitu Ada yang Apalagi di chapter 1 ini ada yang punk Ada yang rock Ada yang apa gitu ya Jadi kita nih dari Three Fingers itu menyediakan satu wadah Jadi kita enggak berhenti disini aja Kita akan develop ke recording label Terus kita akan develop juga ke merchandise Ataupun Soul Fingers ini enggak cuma hanya chapter 1 gitu Mungkin kalau Coltrane punya Eh gue tuh kalau memang kita mau buat ekosistem gue punya temen banyak nih Band-band-band Nah gue ajak ya ntar gue kasih ke Three Fingers untuk bisa perform Nah itu maksud gue jadi Jadi untuk para musisi jangan takut bahwa kita akan tetap konsisten dengan melakukan pergerakan ini dari Three Fingers Dan mudah-mudahan kedepannya enggak hanya cuma musik Kita akan ada lenong kalau bisa Akan ada musikalisasi puisi kalau bisa Yang akan di combine dengan Ada pemutaran film atau apapun itu Dari temen-temen kita sendiri yang buat Bukan dari orang yang sudah punya nama Dia memberikan Tapi enggak menutup juga Kalau someday kita akan mendapatkan Wih tahun spesial gitu Mungkin Stars and Rabbit Dan akan ada Apa Kolaborasi ya Amin Mbak Elda Oke ini kan Itu kan dari Three Fingers nih Gue pengen tau juga nih Kalau dari kalian Melihat dan merasakan apa yang experience kalian nih Setelah mengikuti Euphonies session ini Dan podcast ini Terus Apa sih menurut kalian itu tentang Soul Fingers ini gimana? Seru sih maksudnya Gue rasa juga banyak orang di luar sana yang Punya Keinginan gitu Bikin atau Keinginan untuk join Di berbagai acara Kita pun di awal-awal pandemi juga Kita Pandemi Langsung tuh Kita hamin seminggu kita main ya Betul Yang mungkin bisa jadi batu loncatan juga gitu Di acara tersebut Dan ya cukup stress juga gitu Cukup stress Enggak ada Kegiatan selama setahun lebih Untungnya Ya kita jadi Baiknya kemaren Release gitu kan Terus kalo untuk Three Fingers sendiri Mungkin sangat membantu band-band yang Bingung Mau kemana nih karyanya Kan banyak ya pasti Kayak Orang nih kita gak tau aja gitu Di Jakarta sendiri Di Depok gitu Banyak loh musisi handle Banyak banget nih Banyak banget Tapi mereka gak tau Karena gak semua orang lag teknologi kan Gitu gitu Jadi Ya itu dia Makanya Three Fingers ini bisa terbentuk Itu karena hal itu Kita pengen menjadi suatu wadah Dan juga suatu pergerakan Bahwa Lu gak harus Mengeluarkan uang Untuk bisa menjadi Mengeluarkan Memberikan karya lu Karena karya lu itu Sebenernya gak bisa dibeli pake duit gitu kan Ya Ya Jadi kalo gue sih Pengharapannya Bahwa memang Apa yang kita lakukan ini Bisa menjadi satu campaign Terhadap Pergerakan-pergerakan yang lainnya gitu Ya Ya amin kita berdoa Amin Dalam nama bapak putra dan roh kubis ya Amin Oke Untuk Rencana kalian nih ke depan Apalagi kan mungkin Masa pandemi ini gak ada kerjaan Atau gak ada apa Wah udah lah Di rumahnya kita diging lagi album nih Apa atau apa Ada single atau EP atau apa Untuk saat ini sih Coltrance Mungkin lagi sibuk untuk Ngedapetin materi-materi baru aja sih Lebih kesitu Karena juga Kita juga gak Lagi kayak gini Juga gak punya eksplorasi Lebih untuk Perihal Manggung juga Jam terbang dan lain-lain Akhirnya kita emang Lagi saat ini Difokuskan untuk Bikin materi aja sih Gitu Mempersiapkan diri Dalam artian Ketika emang nanti Keadaan mungkin sudah normal Ya materi-materi itu Udah bisa diolah Dan bisa dipublikasikan Secara umum Ya apalagi sekarang nih Untuk generasi sekarang itu Enak ya Udah ada platform yang Lu bisa sebagai pribadi Apa cuman pribadi sendiri gitu Lu keluarin karya lu gitu Semudah itu Semudah itu Tanto lu menggunakan label gitu kan Betul Ada Spotify Ada Jukes Ada yang lain-lain gitu kan Youtube segala-lamanya Nah Boleh gak kasih tau ke Ripple People nih Mungkin Instagram kalian apa Youtube kalian apa boleh Oke Instagram kita itu At Coltrance Music Lu mau ditaruhnya nanti di Ini dimana nih Biar di Di sini Di sini Di atas Di tribut Mau di situ terusnya lari kemana gitu Dibikin tributnya Dibikin tributnya Dibikin tributnya Dibikin editor Dan di luar band Yang ingin mengkontak kami Bisa email Atau gak bisa kontak ke Nomor handphone Yang ada di Instagram Yang ada di Instagram Nah betul Nah untuk platform-platform itu Ada di mana ya Spotify Oh iya Spotify ada, Youtube ada, Youtube Musik ada Deezer ada Ternyata hampir TikTok TikTok juga ada Ya kalo mau joget-joget Masukin musik Ada Nama tiktoknya apa? Ini tiktoknya Lagunya ada Tiga lagu itu udah masuk ke tiktok Mungkin bisa men-triphop-kan Tiktok-kan ya Sama-sama jadi triple T Betul Triple T Nah itu kita nyambung lagi dari Pembicaraan kita tadi ya Berarti kan sekarang Kita sudah diberikan kemudahan dan lain-lain Pasti kita juga yang seperti kalian bilang Bahwa itu merupakan salah satu campaign Digital Promo kalian Betul Tapi balik lagi bahwa Digital Promo itu kan bakat-bakatan Betul Gue sih setuju Ribadi gue ya Gue nih gak jago untuk jualan di Instagram Betul Gue lebih bego ketemu orangnya langsung gitu Ada orang yang bilang Ih followers aja udah berapa kek gitu Sedangkan gue udah main Instagram berapa kali Kok masih 300 Nah itu Kalo di kalian ini yang megang sosmed itu siapa? Saya sendiri Berarti ya Setelah kalian nonton ini Please Kalian follow dan kalian juga dengerin lagunya Karena itu apa? Dengan kalian mendengarkan di Spotify Dengan kalian mendengarkan di semua platform Itu sama aja Kalian membantu kita Untuk bisa tetap hidup Ya Bantu survive Ya dan Udah gak jaman sekarang yang namanya Lu denger bajakan dimana Bajakan dimana udah gak jaman Karena ya Beli data berapa sih Lu dengerin Spotify lagu itu Gak ada salahnya Kalo emang lu mau bantu kita Ya lu dengerin aja Gak usah Ya lu bosen lagunya Lu kecilin aja Tapi dengerin terus Panjang tidur ya Panjang tidur Panjang tidur Karena memang Musisi itu kan Mengandalkannya dari Hal-hal yang seperti itu ya Iya Dan itu bagaimana kita juga merasa dihargai Dengan semua itu gitu Karena karya yang kita buat Otomatis kita berharap bisa membantu orang dan orang Enjoy dengan lagu itu Oke Untuk Terakhir nih Ada gak yang mau kalian sampaikan ke Ripple People? Tunggu apa ya? Ray Stay Kayak Jauh-jauh dari narkoba gitu Itu penting Penting sekali Masa pandemi tidak boleh narkoba Sendingan beli beras Iya betul Karena kalo ketangkep Gak ada duitnya Gak ada duit Betul sekali Aduh bisa Jangan gak boleh Gak boleh Dan apa kayak Untuk mereka nih yang kayak Mungkin yang kayak tadi kita bahas Ada orang yang punya potensi Tapi mereka gak tau Kasih karyanya kemana boleh Oh iya Mungkin Apa ya Sebelumnya kita juga mau mengincapkan Terima kasih juga kepada Tri Finger ya Ya mungkin sejauh ini yang saya lihat Di era perkembangan digital Dalam ibaratnya semua karya itu semua pada masuk Dan mereka saling berebutan Gimana caranya untuk mempromosikan diri mereka Dan Tri Finger adalah salah satu Menurut kita itu adalah sebuah wadah yang ibaratnya Ketika band lo bingung untuk mengarahkan kemana Dan inilah wadah yang cocok untuk band lo di Perkenalkan di Tri Finger Nice thank you Dan gue Jujur sih Selama ini mungkin Ngalami culture shock dalam artian apa ya Mungkin di jaman era digital yang semua serba bisa diakses Orang bikin karya itu Ya kita diharuskan dan bekerja dengan cepat Dan lo kalo gak bisa ngikutin itu mungkin kita bakal di belakang Dan mungkin di jaman dulu mungkin Sebuah karya itu gak sebanyak sekarang mungkin Dan orang bisa ngedengerin karya itu Ketika ada karya keluar Orang pun bisa ngedengerin secara khidmat Dan tau liriknya Tau covernya Dan bener-bener tau detail Dan mungkin sekarang itu ya Apa ya Dan di Tri Finger mungkin bisa kita Untuk memperkenalkan band kita gitu Ya mudah-mudahan banyak orang yang melihat ini juga Dan yang pasti jangan pernah berhenti berkarya Karena ada orang yang bilang bagus Ada orang yang bilang jelek Selera Paduli itu selera Masalah Yang pasti mau ada yang bilang apa-apa Itu opini pribadi sama aja Kayak dari tadi kita mengeluarkan opini pribadi kita Tanpa kita mau menyinggung pihak manapun Oke mungkin ini Akhir perjumpaan untuk podcast kita kali ini Semoga kedepannya dari Coltrane bisa lebih sukses Amin Amin Gigsnya dan bisa Dan akan mau join dengan Tri Finger Amin Karena kita mau buat Semuanya empire Keren Keren Oke buat kalian jangan lupa untuk Gue harus kayak youtuber-youtuber gitu Kayak Atta 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 Semua yang udah nonton podcast ini Sampai jumpa lagi Kayak Atta Kayak Atta Kayak Atta Kayak Atta